Intro Shalom Shalom, selamat pagi sahabat santapan rohani pagi baik yang ada di instagram kata bijak motivasi kristen juga sahabat yang ada di facebook miracle of jesus dan sahabat yang ada di motivasi sukses dan kehidupan pagi ini kita masuk dalam santapan rohani pagi edisi sabtu 7 Mei 2022 dan tema kita pagi ini adalah maju dalam kegelapan sahabat, masa-masa kegelapan datang kepada kita semua mungkin mengalami kehilangan yang tragis yang tidak dapat dipahami kebingungan, kegagalan, penolakan, atau bahkan kekosongan rohani nah, respon kita akan setiap kegelapan itu merupakan hasil perjumpaan kita dengan Allah sebelumnya kita akan baca dalam keluaran 20 ayat yang ke 20 dan 21 tetapi Musa berkata kepada bangsa itu janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada sahabat, Musa baru saja turun dari gunung dan menyampaikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel pesan itu datang dalam bentuk kilat menyambar guru menggelegar sangka kalah berbunyi dan asap tebal menutupi gunung dan menghalangi matahari orang-orang gemetar mereka ketakutan atas pertunjukan keagungan Allah tersebut dan mereka tidak ingin mendengar suara Allah sebab berpikir mereka akan mati tapi lain halnya dengan Musa ia tidak takut sebab pengalamannya bersama Allah sebelumnya yaitu ketika dijumpai Allah di Semakduri dalam konfrontasinya dengan Firaun di Laut Teberau juga dan di gunung waktu itu semuanya meyakinkan Musa bahwa Allah itu dapat dipercaya tidak peduli situasi apapun yang sedang Musa hadapi iman Musa di dalam Allah begitu kuat sehingga ketika orang-orang mundur dari kegelapan dia justru mendekat maju dia yakin Allah ada di sana sahabat terkasih kegelapan apa yang ada di hadapanmu saat ini kegagalan penolakan kehilangan seseorang atau sesuatu yang berarti bagimu atau hal-hal yang lain jangan lemah imanmu lalu membuatmu semakin mundur tetapi sebaliknya majulah sebab kita yakin iman kita telah diperkuat oleh pengalaman-pengalaman masa lalu saat kita melihat kesetiaan belas kasih dan kuasa Allah dan percayalah kalau dia ada di kegelapan di masa lalumu maka dia juga hadir di kegelapanmu saat ini jadi teruslah maju puji Tuhan ini firman Tuhan pagi hari ini selamat pagi selamat beraktifitas dan Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati